Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi Pagi ini saya sedang HPL Ikuti terus channel saya, channel tempat belajar powerpoint Dan tempat download template powerpoint secara gratis ya Jangan lupa like dan subscribe Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Kali ini kita masih belajar membuat infografik Yuk kita mulai Yaitu membuat langkah step by step ya Animasi atau ilustrasi dalam slide ini Pertama Kalau mau judul silahkan kita buat judul dulu ya Oke kita buat judul Seperti ini Saya ganti jenis luruknya pakai gotam Textnya kita ganti Seperti itu Size-nya Pusatkan sedikit Oke Tata kiri kanan Insert garis Sampai pegang lurus Oke kita edit garisnya Ukurannya kita tebalkan Ke Kita coba 4 point Coba Oke cukup besar Kita kasih warna Yang itu Yang itu Oke selanjutnya saya mau buat beberapa titik Dengan lingkaran seperti ini Ya kita nolain Si warna hitam titik ini Kita jump dulu Oke Satu kita duplikat Duplikat Dua duplikat 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 Oke Seperti itu Kemudian Saya mau insert lagi Ya seperti itu Ini gak ada fillnya No fill Kemudian ukuran Garisnya Satu point Kita naikkan ke dua point Coba Oke Pertama pakai warna ini Kita cek Ya Kita duplikat Pindahkan ke sini Oke Kita duplikat Duplikat Dan duplikat Kemudian kita atur ulang Kasih warnanya Ini kita Kasih warna ini Oke Ini kita ganti juga warnanya Ini kita ganti juga warnanya Oke Kita sudah ada Selanjutnya saya mau Buat Untuk shape Seperti ini Ya Ini no line Kemudian solid color Warna putih juga Kita kasih shadow Shadownya ke atas ya Kita pilih yang ini Kira-kira seperti itu Oke Turunkan sedikit Ya Seperti itu Kemudian saya mau buat Bentuk ini Oke Kita rotasi Berdirikan Ya Seperti itu No line Kemudian warnanya Samakan Ya Seperti ini Kita zoom dulu Oke Kita kasih shadow Shadownya sebelah Kanan bawah Ya Seperti itu Oke Kita duplikat Oke Duplikat Duplikat Dan duplikat Warnanya kita sesuaikan Dengan titik diatasnya Dan Oke Kita sudah punya Lima penunjuk ya Kemudian Saya mau kasih Di atas ini Kita kasih Icon Saya cari ikonnya dulu Oke Kita masih pakai Icon yang finansial ini Kita kasih warnanya Abuk-abuk saja Iconnya Oke Simpan diatas sini Lanjut Kita insert lagi Icon berikutnya Kita kasih warna yang sama Oke Kecilkan Ya Seperti itu Saya insert Icon yang ketiga Kasih warna juga sama Oke Saya mau simpan di sini Lanjut Icon yang keempat Oke Ini icon Contoh saja ya Oke nanti rekan-rekan Silahkan Diganti sesuai dengan Keperuan Oke Sudah jadi Gambar kita Sementara Oke Tinggal kita Kasih Specs ya Sudah kelihatan Bentuknya Kita rapihkan dulu yang ini Oke kita insert text Misalnya disini 2017 Ya Kita pakai gotam saja Seperti ini Kemudian kita duplikat Simpan disini Duplikat Duplikat Dan duplikat Kita ganti tahunnya Dan kita ganti tahunnya Oke setelah itu Warnanya kita sesuaikan saja Dengan di bawahnya Oke kita sesuaikan Dan ini pun kita sesuaikan Oke Selanjutnya Selanjutnya Saya mau copy ini Simpan di bawah Saya insert text lagi Dan disini Oke Seperti ini Kita ganti Dan suruhnya Kita tebalkan Kita saiznya Kurangi saja Oke Seperti itu Yang saya duplikat Yang saya duplikat Ini Ukurannya Kecilkan saja Kemudian Sini 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 Oke Seperti ini Kita ganti juga warnanya Sini Sesuaikan Dengan di atasnya Ya Seperti itu Kita coba dulu Cukup enggak Ctrl D Ini agak ke bawah Kemudian Ctrl D Oke Ctrl D Kita simpan di bawah Dan Ctrl D Kita simpan di atasnya Oke Kita atur Ini ternyata kurang panjang Kita panjangkan ini Sudah Kita kasih Warnanya Sesuai dengan Apa yang ada di atasnya Ya Seperti itu Ya Sudah 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 Jadi slide kita Ya Makan-makan Tinggal kita atur Kita posisinya Seperti ini Tekan Sheet Kita klik semua Format Shape Alignment To Top Seperti itu Oke Ini juga kita atur Alignment to top Shape format Alignment to top Supaya sama posisinya Kemudian Oke kita kesih saja Di dalamnya Misalnya Saya di dalamnya Misalnya saya kasih Tahap 1 Seperti ini Di dalam sini Ganti warna putih Seperti ini Saya duplikat Saya simpan disini Oke tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Dan tahap 5 Ya Kira-kira Seperti ini Mudah bukan Ya kita sudah punya Satu Halaman Atau satu slide Yang Menunjukkan Tahapan Atau urutan waktu Ya boleh Seperti itu Jadi Infografiknya ini Menarik sekali Simple Simple Bersih Tapi tetap Menarik perhatian Perhatian audien kita Tentunya Oke Demikian teman-teman Ini Belajar kita Secara singkat Dan cepat Untuk animasinya Silahkan Rekan-rekan Animasikan sendiri Dengan melihat Video saya Sebelumnya Dan apabila Menginginkan template PowerPoint Ini juga secara gratis Saya kasihkan Ada Linknya Di deskripsi video ini Silahkan Di download ya Saya kasihkan Gratis Jangan lupa Share Siapa tau Ada teman-teman Yang sedang Memerlukan Template Untuk Presentasi Silahkan Mampir Di channel Saya ini Dan Dapatkan Secara Cuma-cuma Secara gratis Templatenya Bagaimana Merubah Warnanya Bagaimana Merubah Icon Atau Gambarnya Silahkan Ikuti terus Video-video Di channel Saya ini Sekian Semoga bermanfaat Berbagi Tak pernah rugi Hidup harus Jadi solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh